kalau untuk ukuran dari ada masing-masing gak sih misalnya ukurannya segini 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 berapa aja tuh kalau dari perut kalau misalnya itu dari 39-41 semua dibikin tuh ya semua ukuran jadi allspec udah tinggal pakai nggak perlu kayak custom-custom lagi untuk nyetingnya juga enak ya mau bahas tentang kan merek di Indonesia banyak yang ada di Indonesia gitu kita ngomongin seputar ada kurbaling akan udah terkenal banget nih ya berkau gimana bagus juga bagus juga ya yang penting mungkin kita produk Indonesia saling support dia saling dukung sport nggak jangan ada saling menjatuhkan support bakal cintai produk Indonesia seperti kan habis ini kenal potnya bisa go internasional itu kan di Amerika Selatan dari Brazil Brazil Columbia itu banyaklah yang yang tanya gitu mereka kayak India buat R.I. King gue beberapa tanya Singapura karena disana juga ada ya aku juga kalau pernah bikin buat NSR 250 langsung di ekspor kesana luar biasa sih jangan mau kalah juga tapi itu balik-balik kita juga harus bikin produk yang kualitasnya ya yang bersaing-bersaing yang di luar sana ya Oke yang penting jangan pakai merek orang yang sah dilindungi undang-undang itu kayak menjiplak ya itu enggak boleh sebenarnya kalau kita punya merek dagang sendiri itu lebih bagus iya percaya diri dengan brandnya sendiri Iya jangan kelapot apa ditempelin dan itu banyaknya jadi banyak yang terjadi ya itu menurut Towa gimana kalau misalnya kayak gitu saya udah banyak yang masukin juga merek oh ada di luar sana ya ada kemalsuannya ya udah banyak kita proses hukum itu jadi malah jadi feedbacknya jelek kan Iya untuk kualitasnya ada nggak sih kok ciri-cirinya kenalpot yang orinya sama yang KW-KW yang itu wadah dari mana tuh kita bisa lihat dari bahan kenalpot ini atau dari bahan kenalpotnya pengelasannya 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 pakai ya aksesnya itu sekarang pakai card cardis terus kalau saya punya pakai saya oh ini jadi kelihatan udah kelihatan lah kori-kori nya ya kalau dari sini sendiri bisa beda-beda ya Hai suara beda-beda dari tenaga kelihatan lah ya untuk modelnya sendiri model sama-sama persis karena kita model itu kita nggak patenin kita yang kita cuma patenin ya label label itu merek untuk model sendiri aku itu ada apa ya kan saya yang saya tahu ada Cobra 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 model pangga standar yang biasanya lah ya terus tadi ada juga saya lihat raport metik ya metik standar juga produksi juga ya di Indonesia tuh kalau saya bilang bagus semua semuanya bagus ya bagus yang ada yang jelek ya cuma produksi tegak tuba lingga Surabaya cuman jelek bagus bagus semua jeleknya itu cuma di copy aja ya merek dipakai merek pokoknya merek yang ada di pasaran yang lagi booming yaitu dia di copy-copy Oke bosku habis ini kita langsung lihat sekitar ya produk-produk kenalpot dari Ahau sama mungkin teman-teman penasaran dengan suaranya yang yang ada di sini aja nanti kita coba dengerin oke 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 yuk mungkin mulai dari motor yang dibakangnya ini ada 125 Z ya gue ya ini yang model kenapotnya standar racing ya plat stainless tipe 304 masih aman buat harian ya kok ya aman sepatannya juga ada yang siap-siap-siap ini produksi buat VCR juga enggak kok VCR lagi dalam proses proses model-modelnya adalah nggak selain ini standar ada model underbone ada yang ke atas ada ya kalau jengking kalau jengking kalau jengking itu namanya jadi perlu diperhatikan kalau orinya kenalpot Ahau bisa dilihat dari bentuknya ya kok ya ya untuk sama label sama label ahau ini Oke Niko ya tadi denger-dengar ada produk yang fenomenal banget yang pertama kali mencetuskan ahau ya boleh lihat gani produk boleh kita lihat produknya ini ahau pertama kali ini yang buat harian Hai yang dari tahun 2004 yang cuma produksi cuma ratusan ribuan puluhan ribu-puluhan ribu paling banyak berapa 30.000 31 daerah pemesanan satu toko gila banget ya meroket langsung nih ya orang bilang julukannya sejuta umat sejuta umat ini buat motor apa sih Diko bebek-bebek pokoknya Oh ya bebek yang patah bebek yang kebanyakan motor supra Honda supra Honda Jupiter Yamaha Yamaha Jupiter kalau Honda Supra Grand ini kalau boleh tahu produknya harganya berapa ini di pasaran 150.000 150.000 rupiah langsung motornya lebih kenceng terus yang ini kok ini bebek empat tak juga tapi spesial balap Oh ngeotres-ngeotres ini ya ini risetan dari al-mahum Om Cia juga kukil sih ini booming juga sampai ke Asia tahun berapa ini ini tahun 2007 2007 penelpot ini keluar ya dan sampai sekarang pun masih masih di produksi ini pokoknya kalau teman-teman berminat nih langsung aja nih di order nih sampai sekarang masih masih produksi juga yang masih oke deh untuk harga sama beda ini lebih mahal Oh lebih mahal yang ini berapa ini yang spesial balap nih 250.000 yang ini 150.000 ya oke nih yang terakhir nih ya ini model apa nih ini diperbarui aja ini soalnya kan kemarin cuma kita las bilas sekarang kita udah pakai pakai pon pakai pon-pon itu apa langsung cetak-cetak jadi nggak dipotong-potong lagi oke deh dan uniknya ini semua kenal pot Ahau itu handmade guys ya kalau mungkin dari mesin kalau untuk penggunaan mesinnya sedikit ini untuk motor sama-sama Yamaha Jupiter kalau Honda ya Grand Supra Suzuki Shogun juga ada pakai ini ya untuk harga sama-sama sama-sama juga ini model terbarunya dari versi sebelumnya ya oke deh ini terbarunya lumayan fenomenal nih sampai sekarang pun masih ya masih baru ini masih dan paling banyak yang penjualan yang mana nih kok penjualan tetap yang ini yang ini yang sejuta umat sejuta umat oke deh kok ini produk andalan ya yang bisa meroketkan nama Akau eh eh thank you untuk kali ini udah udah dibolehin masuk ke depokan kau ini makasih kaya oke thank you oke teman-teman yang mau nambahin atau berkomentar silahkan ataupun mau main ke sini aku boleh boleh atau mau langsung beli di sini pasang di sini bisa lho pasang bisa-bisa juga ya oke jangan lupa seperti biasa like comment dan subscribe thank you udah nonton video nih see you next video